Camat Palihapitya mungkin tidak banyak yang mengenal namanya, apalagi julukannya. Charlie Foxtrot, Daredevil Entrepreneur Pengusaha Gila. Namanya saat ini sangat dihormati salah satunya dia menemukan sebuah rumus psikologi sosial yaitu tentang keinginan manusia untuk eksis terkoneksi yang menyentuh hak dasar manusia bahwa semua manusia diciptakan sama haknya. Rumus ini mendistrak, merusak tatanan baku dunia sosial media. Sewaktu dirinya mempresentasikan idenya, maka seorang pemimpin visioner seperti Mark Zuckerberg pun bersedia merombak ulang Facebook. Inilah yang terjadi di tahun 2008. Sehingga dalam satu tahun, di tahun 2009, dari 50 juta pengguna Facebook meningkat menjadi 750 juta membernya. Dia sendiri bergabung di Facebook sejak 2005 sebagai VP Engineering yang dalam 3 tahun mengusulkan perubahan radikal, membongkar FB ala sosmed terdahulu menjadi baru, yaitu apa yang kita pakai Facebook sekarang ini. Saat ini, Camat Pali Hapitia sudah tidak bersama Facebook lagi, namun sudah menjadi seorang venture kapitalis yang besar yang dia bangun selagi dirinya masih bekerja di Facebook. Apa yang dilakukan oleh Camat Pali Hapitia sebenarnya sih? Dia melakukan perusahaan destruksi terhadap sistem yang ada. Kita semua tahu bahwa destruction is job number one before competition does it for us. Merusak adalah pekerjaan utama. Ini adalah kata-kata provokatif dari Tom Peters, pakar manajemen yang visioner kira-kira 10 tahun yang lalu. Tugas utama pemimpin bisnis adalah merusak bisnis. Sekilas pernyataan ini gendeng. Tapi coba kita lihat, pernyataan Tom satu dekade lalu ini terbukti benar adanya. Menurut Tom, kini seorang pemimpin bisnis memang tak cukup lagi hanya Piawai membangun bisnis. Dia juga harus Piawai merusak bisnis. Steve Jobs, Piawai merusak Apple dari Apple 1.0 yang hampir bangkrut menjadi Apple 2.0 yang gagah perkasa dengan iPod, iPhone atau App Store-nya. Di Indonesia, kita punya Ignatius Jonan yang Piawai merusak KAI 1.0 yang lelet menjadi KAI 2.0 yang gesit. Helmi Yahya merusak TVRI 1.0 yang kuno dan tidak menarik dalam hanya 2 tahun menjadi naik 300 share ratingnya seperti saat ini. TVRI 2.0. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan yang dulu hebat seperti Kodak, GM, General Motors, Nokia, Sony terus-menerus babak belur mengalami kemunduran karena tidak kunjung menemukan CEO yang mampu merusak fondasi model bisnis yang kini sudah tidak relevan lagi. Karena itu, seorang CDO, Chief Destruction Officer, kini adalah sosok paling diburu perusahaan-perusahaan seantero jagad raya. Yang sering kita dengar selama ini tentunya, CEO, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Operating Officer, Chief Marketing Officer. Tapi kini ada bintang baru lagi yang namanya Chief Destruction Officer. Ini bidang langka, bidang yang hanya dimiliki beberapa orang saja di dunia ini. Di Indonesia mungkin hanya 3 orang saja yang telah membuktikan kepiawayannya seperti Pak Dalan Iskan, Pak Jonan, dan Pak Helmi Yahya kembali ke destruksi perusahaan. Dari arti harafiahnya saja sangat aneh dan gak nyambuk. Destruction artinya perusahaan atau penghancuran. Jadi kalau CEO bertugas mengelola seluruh strategi dan operasi perusahaan, CFO mengelola keuangan perusahaan, CMO membangun strategi pemasaran, Nah, si Dio ini tugasnya menghancurkan perusahaan. Sekilas memang gendeng terlihat, tapi pelan-pelan kita coba mencernanya. Landscape bisnis saat ini bergerak dengan kecepatan tinggi, chaotic, radical, turbulent, volatile, uncertain, unpredictable, dan banyak lagi istilah yang digunakan menggambarkan keadaan saat ini. Landscape bisnis yang bergerak dengan super cepat ini bukannya tanpa resiko dan berbahaya. Bahayanya sangat-sangat besar. Mau contoh, layanan surat post mati dimakan killer apps baru seperti email, whatsapp, ATM, kodak yang lebih 100 tahun perkasa kemudian dihabisi oleh layanan photo sharing yang diberikan perusahaan startup anak kemarin sore seperti Instagram, dan lain sebagainya. Toko kaset legendaris Aquarius di mahakam blog M favorit saya itu dibunuh platformnya oleh iPod store dan podcast. Untuk bisa survive di tengah perubahan yang kaotik tersebut, kuncinya terletak pada satu kata, penghancuran. Untuk sukses di era yang cepat seperti ini, kita tak boleh segan-segan menghancurkan sendi-sendi kesuksesan masa lalu kita. Break with the immediate pass. Kenapa? Karena barangkali formula dan sendi-sendi kesuksesan tersebut sudah tidak relevan lagi sekarang. Kedepan, bagaimana dengan bisnis Anda para sahabat? Kalau bisnis model tidak cocok lagi dengan masa kini dan masa depan, segera hancurkan. Kemudian bangun kembali organisasi Anda tersebut dengan cepat. Kita tak perlu ragu untuk menghabisi model bisnis lama yang sudah tak relevan lagi dengan yang lebih baru, dengan yang lebih fresh. Kita harus segera, kapanpun kita harus siap dan tak segan-segan melakukan creative destruction, penghancuran secara kreatif. Saya ulangi sekali lagi. Hancurkan model bisnis lama yang tidak relevan lagi. Sekarang, kita semua tahu efek virus corona dan perang dagang berkepanjangan Amerika-Cina, Indonesia bisa masuk ekonomi sulit dari sekarang sampai ke depannya. Ini bisa kapanpun datang dan terus mengintai merugikan bisnis kita. Tanpa sinyal, tanpa pemberitahuan. Maka creative destruction harus menjadi keseharian operasi perusahaan kita, organisasi kita, tim kita, sistem yang kita bangun, budaya perusahaan kita haruslah memiliki kapasitas dan kepiawayan untuk melakukan creative destruction. Sahabat semua, sumbuhan dengan hal itu, bagaimana kalau kita melakukan terobosan sekarang? Kita ambil peluang ini sekarang. Kita harus kuasa ekonomi dan bisnis di masa krisis ini sekarang. Sekali lagi, waktunya adalah sekarang. Bagaimana kalau kita bersama-sama bergabung dengan jagonya transformasi bisnis ini untuk meledakkan bisnis Anda meningkat 300%. Setuju?